Intro Shalom bagi anda sekalian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga Injil pada hari Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Injil menurut Santo Lukas Bapak 3 ayat 10 sampai dengan 18 Sesuai dengan Injil hari ini Saya tertarik untuk mengajak anda mengambil tema kemauan untuk bertobat menjadi rendah hati dan hidup dengan lebih baik Bapak Ibu Saudara Saudari Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis Mereka mendengar Yohanes Pembaptis berseru-seru bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat Mereka datang dan bertanya Apa yang harus kami perbuat Guru apa yang harus kami perbuat Engkau mengajak kami bertobat apa yang harus kami perbuat Saudara Saudari Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Adalah kalimat-kalimat kenabian yang keras Kepada pemenuh juga ia berkata Jangan memeras Cukuplah dengan yang kamu tagih itu Kepada prajurit dia juga mengatakan Jangan memeras Jangan merampas Cukuplah dengan gajimu Bapak Ibu Saudara Saudari Banyak orang ingin bertobat Tentu bukan Anda, saya, kita ingin bertobat Kita ingin berubah menjadi lebih baik Tetapi kita bertanya kepada Tuhan Apa yang harus saya perbuat untuk berubah menjadi lebih baik Apa yang harus saya perbuat untuk bertobat Itu pertanyaan kita Dan ketika Tuhan menjawab Sebagaimana Yohanes Pembaptis Menjawab dengan tegas Apakah hati kita siap Apakah hati kita sungguh menerima Kalimat-kalimat kenabian Yang menunjukkan kelemahan-kelemahan kita Kita ingin bertobat Tetapi apakah kita rendah hati Ketika kita menerima masukan-masukan Menerima kritik Coba Anda lihat dalam kitab suci ini Yohanes Pembaptis Mengatakan kalimat kenabian yang keras Mengajak orang untuk bertobat Kepada para prajurit dikatakan Jangan memeras Jangan Meminta uang keamanan Yang berguna hanya untuk dirimu sendiri Kepada para pengucu Jangan menarik pajak Lebih dari aturan Ketika kita Diberitahu kelemahan-kelemahan kita Masukan-masukan yang berguna Bagi kita untuk bertobat Apakah kita cukup rendah hati Untuk mengubah diri Maka saudara-saudari Pertobatan harus berjalan bersama Dengan kerendahan hati Dan keterbukaan Dan minggu Advent ini Mengajak kita Untuk bersama-sama dengan Allah Dalam iman akan Allah Berjalan menuju semangat pertobatan Membuka hati Dan menjadi rendah hati Dan kita ingin hidup kita Diubah Menjadi lebih baik Tuhan memberkati Anda sekalian Dan semoga hidup kita Menjadi lebih baik Dan dikasihi oleh Tuhan Dan sesama Terima kasih telah menonton